Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 37. Kata Cheng Hie yang lantas saja membagi murid-murid Gou Die menjadi tiga rombongan. Sambil menarik kereta salju Bukie, Kou Chie berkata, Mari kita berangkat sekarang. Keberangkatan mereka dilihat Song Cheng Su yang lantas saja mengejar. Sambil menghadang di tengah jalan dengan melintangkan pedangnya, ia membentak. Nona, jangan pergi dulu. Mengapa kau mencegat kami? Tanya si Nona. Asal usulmu sangat mengherankan, kau tak bisa pergi begitu saja. Jawabnya. Ada sangkut lautkah asal usulku dengan pribadimu? Tanya Kou Chie dengan suara tawar. Biat kot yang ingin menerjang musuh selekas mungkin jadi sangat tidak sabaran dan dengan sekali sekelebat, ia sudah berhadapan dengan Kou Chie. Hampir berbareng ia menotok jalan darah si Nona di bagian punggung, pinggang dan betis. Tanpa bisa melawan Kou Chie roboh di pasir. Sesudah itu, seraya mengibas pedangnya si Nenek berteriak. Hari ini kita membuka larangan membunuh untuk membasmi bersih kawanan Seluman. Bersama Enli Heng dan Cheng Hie yang masing-masing memimpin rombongan murid Gou Die, ia dalam pertempuran melawan Su Ye Kim ke dibawah pimpinan Hota Ichong dan Pan Shok Ham, rombongan Kun Lun Pei sudah berada di atas angin. Maka itu penyerbuan Gou Die dan Butong sudah segera menghancurkan garis pembelaan Su Ye Kim Kie. Dengan kepandainya yang sangat tinggi, biat kot mengamuk bagaikan harimau gila. Tak seorang pun dapat melawan dalam tiga jurus. Ia menerjang berputar-putar, pedangnya berkebuat kian kemari dan dalam sekejap, tujuh anggota Mokau sudah binasa di bawah pedangnya. Melihat kehebatan si nenek, Chiang Kiesu dari Su Ye Kim Kie Chun Cheng namanya, segera menghampiri sambil memutar Toya Long Zipang, Toya bergigi serigala. Sekarang barulah biat kot tertahan. Sesudah bertanding belasan jurus raya menggertak gigi, nenek itu segera mencecar musuhnya dengna jurus-jurus Gou Die Kiam Hoat yang makin lama jadi makin gencar. Tapi Chun Cheng bukan orang sembarangan. Sedikitnya sementara waktu, ia masih dapat melayani pemimpin Gou Die Kie itu. Banyak jago yang berkepandaian tinggi, tapi dalam menghadapi In Li Heng, Cheng Hie, Sung Cheng Su, Hota Ichiong dan Pan Siok Heng yang ahli-ahli silat kelas utama, mereka tidak bisa berbuat banyak. Dalam beberapa saat saja, banyak anggota Mokau roboh tanpa bernafas. Melihat kerusakan pada pihaknya bagaikan orang kalap, Sung Cheng mengirim tiga pukulan berantai sehingga mau tak mau biat kot terpaksa mundur selangkah. Sung Cheng mendesak dan mengirim pukulan keempat ke arah batok kepala si nenek biat kot seraya menotok Toya musuh dengan jurusun Sui Tui Chou, dengan mengikuti aliran air, mendorong perahu. Di luar dugaan, pemimpin Sui Kim Kie itu memiliki luakang dan guakang yang sangat tinggi. Melihat sambaran pedang musuh, sambil mementak kerasia melawan dengan Toyanya. Prak! Pedang biat kot patah jadi tiga potong. Meskipun kaget, selangkah pun si nenek tidak mundur. Tangan kanannya meraba ke belakang dan menghunusi Etian Kiam dan bukan saja membabat putus Long Nge Pang, tapi juga membabat somplak sebagian batok kepala Sung Cheng, yang segera roboh tanpa bersuara lagi. Bukan main kagetnya para anggota Sui Kim Kie. Tapi di lain saat, segera bertindak keras, dia mengamuk. Biat kot dan Cheng Su semula menduga, bahwa begitu Chun Cheng dapat dirobohkan, pasukan Sui Kim Kie akan lari lintang pukang dan pasukan Ang Sui serta Liat Wee pun akan mengundurkan diri. Tak disangka, sebaliknya daripada kabur, mereka sekarang berkelahi dengan nekat. Dalam sekejap murid-murid Kunlun dan Gobiye sudah menjadi korban. Tiba-tiba terdengar teriakan pasukan Ang Sui Kie. Chun Kie Soe telah berpulang ke alam baka. Sui Kim dan Liat Wee mundur. Ang Sui Kie melindungi diri dari belakang. Hampir berbarengan dengan teriakan itu, pasukan Liat Wee Kie mulai bergerak mundur ke arah barat, tapi orang-orang Sui Kim Kie masih terus bertempur. Orang itu berteriak pula. Ini adalah perintah dari Ang Sui Kie. Para anggota Sui Kim Kie mundurlah. Usaha membalas sakit hati Chun Kie Soe dapat dilaksanakan di hari nanti. Saudara-saudara Ang Sui Kie mundurlah. Seorang Sui Kim Kie balas perteriak. Tolong balas sakit hati kami. Tapi kami ingin hidup dan mati bersama-sama Chun Kie Soe. Mendadak dari pasukan Ang Sui Kie muncul sehelai bendera hitam dan seseorang berteriak dengan suara lantang. Saudara-saudara Sui Kim Kie, Ang Sui Kie pasti akan membalas sakit hatimu. Waktu itu, sisa pasukan Sui Kim Kie hanya tinggal kira-kira 70 orang saja. Dengan serentak ia berteriak. Tung Kie Soe terima kasih. Bendera-bendera Ang Sui Kie segera bergerak dan pasukan itu mulai mundur ke arah barat, dengan dilindungi oleh kira-kira 20 orang yang memegang bumbung yang mengeluarkan cahaya keemasan. Melihat gerakan yang mundur rapi itu, orang-orang Hwe Asan dan Hong Tong tak berani mengubar dan mereka lalu bantu mengepung sisa Sui Kim Kie. Dengan dikurung oleh rombongan lima partai Kun Lun, Gobi Ye, Butong, Hwe Asan dan Hong Tong, sisa pasukan itu tinggal menunggu ajalnya saja. Tapi demi persaudaraan, sedikitpun mereka tak gentar. Mereka terus melawan dengan tekat untuk dibinasa bersama-sama pemimpinnya. Sesudah merobohkan beberapa musuh, In Li Heng merasa sangat tidak tega. Siluman-siluman Sui Kim Kie dengarlah, teriaknya. Jalan kamu hanya jalan mati. Lemparkanlah senjatamu. Kami akan mengampuni jiwamu. Chiang Kiehusu, wakil pemimpin, Sui Kim Kie tertawa terbahak-bahak. Hahaha kau terlalu memandang rendah bengkau. Katanya. Sesudah Tong Chun Toa Kobi Nasa, bagaimana kami bisa hidup terus? Saudara-saudara Kun Lun, Gobi Ye, Hwe Asan dan Hong Tong, mundurlah sepuluh langkah. Teriak In Li Heng lagi. Berikan kesempatan supaya mereka bisa menyerah. Semua orang kecuali Biat Kout, segera saja mengundurkan diri. Si nenek yang sangat benci Mokau tidak meladeni dan terus membasmi sepuas hati. Di mana Ie Tian Kie berkelabat, di situ tentu ada senjata putus atau manusia roboh. Melihat guru mereka menyerang terus, murid-murid Gobi Ye lantas saja maju kembali, sehingga dalam gelanggang pertempuran terjadi perubahan yaitu Gobi Ye P bertempur sendirian dengan Sui Kim Kie. Kekuatan Sui Kim Kie masih ada 60 orang lebih dan jago-jago yang berkepandaian tinggi, sedikitnya masih ada 20 orang lebih, sehingga dengan begitu, di bawah pimpinan Chiang Kie Husu, Hau Kinkou, jumlah mereka masih lima kali lipat lebih banyak daripada belasan orang Gobi Ye P. Seharusnya dengan lima lawan satu, pihak Sui Kim Kie berada di atas angin. Tapi Biat Kot hebat luar biasa dan Ie Tian Kie merupakan senjata terhebat pada zaman itu, maka dalam sekejap 7-8 anggota Sui Kim Kie sudah roboh lagi tanpa bernyawa. Bu Kie merasa sangat tidak tega. Sambil berpaling ke Ko Ji Ye, ia berkata, Ayolah kita pergi. Ia mengangsurkan tangannya untuk membuka jalan darah Sinona yang ditotok Biat Kot. Tapi sesudah menotok beberapa kali, jalan darah Ko Ji Ye masih belum juga terbuka. Ternyata Biat Kot memiliki ilmu luakang yang sangat tinggi, maka totokannya masuk sangat dalam sehingga meskipun usaha Bu Kie dilakukan menurut Kero yang tepat, jalan darah Ko Ji Ye tak bisa terbuka dengan segera. Sambil menghela nafas Bu Kie mengawasi jalannya pertempuran. Ketika itu, sisa pasukan Sui Kim Kie yang berjumlah beberapa puluh orang sudah tak bersenjata lagi. Senjata mereka telah diputuskan si nenek. Tapi karena dikurung rapat oleh rombongan partai dan juga mereka tidak berniat untuk melarikan diri, maka dengan tangan kosong mereka meneruskan perlawanan terhadap murid-murid Go Die. Sebagai seorang yang berkedudukan sangat tinggi, Biat Kot sungkan menggunakan senjata terhadap musuh yang sudah tak bersenjata. Di lain saat, tubuhnya berkehabat dan jari tangannya menyambar-nyambar dan dalam sekejap lima puluh lebih anggota Sui Kim Kie sudah berdiri tegak seperti patung dengan jalan darah tertotok. Melihat kepandayan si nenek yang luar biasa semua orang bersorak-sorai. Fajar meningsing, tiba-tiba di sebelah tenggara dan barat laut terlihat bayangan-bayangan manusia yang bergerak mendekati. Mereka adalah orang-orang Pah Bi Ye Kau. Selagi Go Die Bertempur dengan Sui Kim Kie, dengan rasa khawatir, Sung Cheng Su terus memperhatikan gerak-gerik Pah Bi Ye Kau. Kini mereka mulai mendekati tapi dalam jarak kira-kira dua puluh tombak, mereka berhenti lagi. Agu Koko, kita harus cepat pergi. Kata Go Die. Selaka benar bila kita jatuh ke tangan Pah Bi Ye Kau. Tapi, di dalam hati pemuda itu terdapat semacam perasaan yang tak bisa dilukiskan terhadap Pah Bi Ye Kau. Pihak itu adalah pihak mendiang ibunya, Tapi ia sendiri belum pernah bertemu dengan orang Pah Bi Ye Kau. Setiap ingat mendiang ibunya, ia selalu berkata di dalam hati, Aku tak bisa bertemu lagi dengan ibu. Kapankah aku bisa bertemu dengan kakek dan paman? Dan kini mereka berada begitu dekat dengan dirinya. Ah, biar bagaimanapun juga aku harus melihat, Apakah kakek dan paman berada dalam pasukan itu? Katanya di dalam hati. Sementara itu Song Cheng Sum mendekati Biat Kut. Cian Pui E. Katanya. Cepatlah mengambil keputusan terhadap orang-orang Su Ye Kim Kiai Supaya kita bisa segera menghadapi Pah Bi Ye Kau. Si nenek mengangguk. Waktu itu matahari pagi sudah mulai memancarkan sinarnya yang gilang gemilang. Bayangan Biat Kut yang tinggi besar yang terpeta di pasir kuning kelihatan angker sekali, Tapi dalam keangkeran itu terasa sesuatu yang menyedihkan. Dalam kebenciannya terhadap Mokau, si nenek ingin sekali meruntuhkan semangat orang-orang itu. Maka itu, ia lantas saja membentak. Hei, orang-orang Mokau. Kamu dengarlah. Siapa yang masih ingin hidup bisa mendapatkan pengampunan asal saja meminta ampun. Tapi pengumuman itu dijawab dengan gelap tawa. Tertawa apa kamu? Bentak Biat Kut dengan gusar. Dengan contoh aku kami ingin hidup dan mati bersama-sama. Teriak Chiang Kiehusu, Gou Kinchou. Kau jangan banyak rowel, cepat ambil jiwa kami. Si nenek mengeluarkan suara di hidung. Baikal, katanya. Tapi kau jangan mimpi bahwa kau bisa mampus dengan enak. Seriaya berkata begitu ia membabat putus lengan orang itu. Gou Kinchou tertawa terbahak-bahak. Beng kau mewakili langit menjalankan keadilan, memereskan dunia menolong rakyat dan kami menganggap bahwa hidup atau mati tiada bedanya. Katanya dengan suara nyaring. Bangsat tua, jika kau mengharap takluknya kami maka seperti mimpi di siang bolong. Biat Kut menjadi makin gusar. Ietian Kiam menyambar tiga kali dan tiga orang putus lengannya. Bagaimana kau? Tanyanya pada orang yang kelima. Apa kau mau minta ampun? Tutup mulutmu. Bentak orang itu sambil tertawa. Kali ini sebelum gurunya bergerak, Cheng Hie sudah melompat mendahului dan memutuskan lengan kanan orang itu dengan pedangnya. Suhu, biarlah teucu saja yang menghukum siluman-siluman itu. Katanya. Dengan beruntun ia menanyai beberapa musuh tapi tak satupun yang sudi menyerah. Sesudah membabat putus lengan beberapa orang ia berpaling kepada gurunya Seraya berkata. Suhu, mereka sangat keras kepala. Dengan berkata begitu, ia mengharapkan belas kasihan Biat Kut. Tapi si nenek tidak memperdulikan suara memohon dari muridnya itu. Putuskan lengan kanan semua siluman itu. Bentaknya. Kalau mereka masih belum mengenal takut, putuskan lengan kirinya. Cheng Hie tak berdaya. Ia kembali mengangkat pedang dan memutuskan pula beberapa lengan. Sampai di situ Bukie tak dapat menahan dirinya lagi. Ia melompat dari kereta salju dan menghadang di depan Cheng Hie. Tahan. Bentaknya. Semua orang terkejut begitu juga Cheng Hie yang langsung mundur selangkah. Apakah kau tak malu sudah menyakiti sesama manusia secara begitu kejam? Teriak Bukie dengan suara ternah. Semua orang kaget tetapi sesudah melihat pakaian Bukie yang compang-camping mereka tertawa. Sesudah tertawa dengan nyaring, Cheng Hie berkata. Semua orang ingin membinasakan kawanan siluman yang sesat. Dalam hal ini tak ada soal kejam atau tidak kejam. Para Cian Pue dan Toako ini adalah orang-orang yang berkepribadian luhur dan tidak takut mati. Kata Bukie. Sikap mereka sikap ksatria tulen. Bagaimana kau bisa menganggap mereka sebagai kawanan siluman yang sesat? Apa kawananmu kau bukan siluman? Tanya Cheng Hie dengan gusar. Dengan matamu sendiri kau telah menyaksikan bagaimana Cheng Ekhokong membunuh manusia dan menghisap darahnya. Dia sudah membunuh Soate dan Sumaiku. Kalau itu bukan siluman apa yang bisa dinamakan siluman? Cheng Ekhokong hanya membunuh dua orang tapi kamu sudah membinasakan setpuluh kali dua orang. Kata Bukie. Dia menggunakan gigi, gurumu menggunakan Ietian Kiam. Dia membunuh, gurumu pun membunuh. Apa bedanya? Cheng Hie emosi. Bocah. Bentaknya. Kau berani menyemakan guruku dengan siluman? Seraya membentak ia memukul Bukie dengan telapak tangannya. Dengan cepat pemuda itu berpelit. Tapi Cheng Hie adalah murid kepala Gon B.Y.P. yang memiliki kepandayan yang tinggi. Pukulan yang ditujukan ke muka Bukie hanya pukulan gertakan dan begitu cepat pemuda itu berkelit, kaki kirinya sudah menendang dada. Duk. Sesosok tubuh terpental beberapa tombak jauhnya, tapi tubuh itu tubuh Cheng Hie yang telah patah tulang betisnya. Dalam ilmu silat Bukie memang kalah jauh dari Cheng Hie. Tapi ia memiliki Qiyang Xin Keng yang keluar secara wajar, jika ia diserang orang. Makin berat serangan itu makin hebat tenaga menolak dari Qiyang Xin Keng. Untung juga, waktu menendang Cheng Hie tidak berniat mengambil jiwa Bukie dan hanya menggunakan separuh tenaganya. Maka itu walaupun tulangnya patah ia tidak mendapat luka berat. Semua orang termasuk Biat Kout, terkesiap. Siapa dia? Tanya si nenek di dalam hati. Selama beberapa hari aku tidak memperhatikan dia dan tak disangka dia seorang yang berkepandaian tinggi. Aku sendiri pun belum tentu bisa melemparkan Cheng Hie dengan kira begitu. Dalam dunia mungkin Tio Sem Hang yang memiliki luakang sedemikian dasyat. Biat Kout adalah manusia yang berada aneh, keras dan kejam. Ia tidak berani memandang rendah kepada Bukie, tapi saat itu juga ia segera mengambil keputusan untuk mengadu jiwa dengan pemuda itu. Dengan sorot metu, tajam ia mengawasi Bukie dari kepala sampai kaki. Tapi pemuda itu tidak menghiraukan karena ia sedang repot menolang orang Suye Kim Kie. Dengan cepat ia menotok jalan darah mereka dan sesudah ditotok darah yang mengalir keluar dari lengan yang putus segera berkurang. Di antara orang-orang itu terdapat banyak ahli ilmu totok, tapi tak satu pun mengenal ilmunya Bukie yang lain dari yang lain. Terima kasih atas pertolongan Siaw Hiap, kata Gau Kinkow. Bolehkah aku mengetahui si dan nama Siaw Hiap yang mulia? Aku siken namaku Agu. Jawabnya. Bocah kemari. Bentak biat Kout dengan suara dingin. Sambutlah tiga seranganku. Tunggu dulu. Kata Bukie Seraya membalut luka korban yang terakhir. Sesudah selesai, barulah ia menghampiri si nenak dan berkata Seraya merapatkan kedua tangannya. Biat Kout Sutai, aku bukan tandinganmu. Aku sama sekali tak berniat untuk bertanding sama Elo Ojin Kie, panggilan menghormati untuk seorang yang tua. Aku hanya berharap supaya kedua belah pihak menghentikan pertempuran dan mengadakan perdamaian. Ia bicara sungguh-sungguh dengan nada memohon. Dalam hatinya ia mencintai kedua belah pihak itu, karena pihak yang satu adalah pihak mendiang ayahnya sedang pihak yang lain adalah golongan mendiang ibunya. Biat Kout tertawa dingin. Apakah kami harus menghentikan pertempuran atas perintahmu, Bocah Bao? Katanya. Apakahkah seorang Bulim Chie Chun? Bulim Chie Chun adalah seorang yang termulia dalam dunia persilatan, Bukie terkejut. Apa artinya perkataan Sutai? Tanyanya. Andaikan dalam tanganmu memegang golok Tu Leong Tu, kau masih harus melawan iaetian kiamku untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Kata si nenek. Sesudah kau menjadi Chie Chun dalam dunia persilatan, barulah kau boleh memerintah di kolong langit. Mendengar ejekan sang guru semua murid Gou Biye tertawa geli. Bukie kaget dan ia segera berpikir. Apakah tujuan orang-orang dunia persilatan yang mencari ayah angkatku hanyalah untuk merampas Tu Leong Tu? Apakah mereka hanya bermaksud untuk menjadi yang termulia dalam dunia persilatan agar bisa memerintah di kolong langit? Selagi berpikir begitu, murid-murid Gou Biye masih belum berhenti tertawa. Sebagai seorang muda yang tak mempunyai nama, memang juga tak pantas Bukie mengatakan mengharapkan kedua belah pihak menghentikan pertempuran. Mendengar suara tawa orang, paras mukanya lantas saja berubah merah. Ia menengok dan di antara murid-murid Gou Biye, ia melihat Ciu Cia Jiak yang tengah mengawasinya dengan sorot metu kagum dan menganjurkan, sehingga semangatnya lantas saja bangkit. Mengapa kau mau membunuh begitu banyak orang? Katanya, setiap orang mempunyai ayah ibu, istri dan anak. Jika kau membunuh mereka, anak-anak mereka akan jadi atim piatu, yang tentu akan dihina orang. Kau adalah seorang pertapa yang menyucikan diri. Dengan melakukan pembunuhan itu, apakah di dalam hati kau bisa merasa tentram? Waktu mengatakan kata-kata itu, suaranya bersungguh-sungguh dan mengharukan karena ia ingat akan nasibnya sendiri yang sejak kecil sudah ditinggal oleh orang tua. Paras muka nona Ciu berubah pucat dan kedua matanya mengambang air. Tapi muka biat kot sekalipun tak berubah. Ia adalah seorang manusia yang tidak pernah atau sedikitpun jarang memperlihatkan perasaan hatinya pada paras mukanya. Waktu ia membuka mulut suaranya tetap dingin bagaikan es bocah, apakah aku masih perlu dinaseh hati olohmu? Dengan mengandalkan tenaga dalammu yang kuat, kau membacot di sini. Baiklah, jika kau bisa menerima tiga pukulanku aku akan melepaskan manusia-manusia itu. Mana berani aku bertanding dengan Sutai? Kata Bukie. Aku hanya mengharap supaya Sutai suka menaruh belas kasihan. Ken Siang Kong, tak usah banyak bicara dengan bangsa tua itu. Teriak Gou Kinco. Kami lebih suka mampus daripada menerima belas kasihan-nya yang diliputi kepalsuan. Biat Coat mengawasi Biyekiai dengan seroto metu, tajam. Siapa gurumu? Tanyanya. Gou Kinco berpikir sejenak. Ayah dan ayah angkatku pernah mengajar ilmu silat kepadaku tapi mereka bukan guruku. Katanya di dalam hati. Maka itu, ia lantas saja menjawab. Aku tidak punya guru. Jawaban itu mengejutkan semua orang. Dalam rimba persilatan, seorang guru sangat dihormati. Adalah lumar jika seorang murid tidak mau menyebutkan nama gurunya, tapi tak mungkin terjadi bahwa seorang Gieng mempunyai guru mengatakan tak punya guru. Makau itu kalau Bukie mengatakan tak punya guru, ia pasti tak punya guru. Sekarang Biat Coat tak mau banyak omong lagi. Sambutlah. Katanya Seraya menepuk dengan tangannya. Bukie tidak bisa tidak melawan. Sambil mengerahkan lewekang, ia mendorong dengna kedua tangannya untuk menyambut pukulan si nenek. Mendadak Biat Coat menundukkan tangannya dan bagaikan seorang ikan kecil, tangan itu melejit dari sambutan buku. Akan kemudian bagaikan kilat, menyambar ke dada pemuda itu. Dalam kagetnya, tenaga kiu yang sinkeng dalam tubung Bukie keluar secara wajar. Pada detik kedua tenaga hampir beradu, tenaga pukulan Biat Coat mendadak menghilang. Dengan tercengang Bukie mengawasi si nenek. Pada saat itulah, mendadak ia merasa dadanya seperti dipukul martil, kakinya bergoyang dan ia berjumpalitan beberapa kali. Uaha! Ia memuntahkan darah dan roboh. Tenaga pukulan Biat Coat yang sebentar ada dan sebentar hilang, sungguh dua merupakan ilmu yang sudah mencapai puncak kesempurnaan. Tanpa merasa, dengan serentak semua orang bersorak-sorai. Sambil mengeluarkan teriakan menyayat hati Koje melompat dan berlari dua menghampiri Agu Koko, kau-kau. Katanya Seraya coba membangunkannya. Bukie merasa dadanya menyesat. Ia menggoyang duakan tangannya dan kemudian berkaat dengan suara perlahan. Jangan khawatir, aku tak mati. Perlahan dua ia merangkak bangun. Biat Coat menengok pada tiga murid perempuannya dan berkata putuskan lengan kanan semua siluman itu. Baik. Jawab mereka Seraya bertindak ke arah orang dua suyakim kie. Biat Coat sutai. Kata Bukie tergesa dua. Kau mengatakan, jika aku-aku bayas menerima tiga pukulanmu, kau akan melepaskan mereka. Aku seduah menerima pukulan pertama masih ada dua. Sesudah mengirim pukulan yang barusan, si nenek mengetahui, bahwa Luekang Bukie bukan saja bukan Luekang dari golongan Mokau, malah hampir sama dengan Luekangnya sendiri. Ia juga tahu, bahwa biarpun ia mencoba melindungi orang dua Mokau, Bukie bukan anggota agama. Itu. Maka itu, ia lampas saja berkata. Anak muda. Jangan kau coba mengurus lurusan orang lain. Lurus dan susat harus dibedakan sejelas duanya. Barusan aku hanya menggunakan sepertiga bagian tenagaku. Apa kau tahu? Bukie yakin, bahwa sebagai Chiang Bunjin Biat Coat tentu tidak berdusta. Tapi ia sudah mengambil keputusan, bahwa biarpun mesti mati, ia tak bias mengawasi penyembelihan terhadap orang dua Mokau sambil berpeluk tangan. Dengan tidak mengimbangi tenaga sendiri, biarlah aku menerima dua pukulan lagi. Katanya. Bukie tidak menghiraukan dan segera berkata pula. Biat Coat sutai. Tapi ia hanya dapat mengeluarkan empat perkataan itu, karena mendadak ia memuntahkan darah lagi. Kocilie bingung bukan main. Tiba dua ia bangun berdiri dan coba memapah pemuda itu. Tapi di lain saat, kedua ulunya lemas kembali dan ia jatuh pula di pasir. Ternyata, walaupun hiat yang ditotok oleh Biat Coat sudah dibuka bukit, tapi darahnya belum mengalir biasa. Sekarang melihat pemuda itu terluka, dalam kagetnya ia dapat berdiri dan bergerak. Kejadian itu bersamaan sebab musababnya dengan seorang lumpuh, yang dalam kebakaran mendadak bayis lari cepat. Tapi semangat dan tenaga Kocilie yang luar biasa hanya keluar untuk sementara waktu. Dengan rasa mendongkol Biat Coat menghampiri si nona yang dianggapnya rawal. Ia mengimbas tangan jubahnya dan tubuh Kocilie terapung ke belakang. Ciu Cie Jack yang berdiri di sebelah belakang buru dua menyanggah badan si nona dengan kedua tangannya dan kemudian, perlahan dua menaruhnya di atas pasir. Cie Cie Cie. Kata Kocilie. Cobalah bujuk supaya dia jangan menerima kedua pukulan lagi. Ia akan menurut apa yang kau katakan. Bagaimana kau tahu da'akah menurut? Tanyanya nona Ciu dengan heran. Dia suka kepadamu. Jawabnya. Apakah kau tak tahu? Paras muka Cie Jack lantas saja bersemu dadu. Mana bayis jadi? Katanya, kemalu dua-an. Sementara itu sudah terdengar suara Biao Kotik menyeramkan. Kau sendiri yang cari mati dan kau tak boleh menyalahkan aku. Seria ia berkata begitu, ia mengangkat tangan kanannya dan menghantam dada Bukie. Pemuda itu tak berani menangkis. Bagaikan kilat ia mengengos. Si nenek tiba dua menekuk sedikit sikunya dan dari sudut yang tidak diduga dua, telapak tangannya menyambar punggung Bukie. Plak. Dan tubuh pemuda tanda tanya. Tidak terbaca, Bukie roboh tanpa berkutik lagi, seolah dua ia sudah putus jiwa. Pukulan biat coat sebenarnya pukulan yang liai luar biasa dan menurut partai kawan duanya dari lainlan partai harus bersorak-sorai untuk memujinya. Tetapi semua orang berdiam seperti patung, karena di dalam hati, mereka merasa kasihan dan kagum terhadap pemuda itu yang telah mengunjuk perbuatan seorang kesatria. Kau Cie Cie. Kata Kau Cie dengan suara parau. Aku memohon-memohon lihat-lihat lukanya. Jantung nona ciu memukul keras. Permintaan itu diajukan dengan meratap dan di dalam hati, ia ingin sekali memenuhinya. Akan tetapi mana ia berani? Kalau ia menolong Bukie, berarti ia tidak mengindahkan guru sendiri. Kakinya sudah melangkah, tetapi ditarik lagi. Beberapa saat kemudian, perlahan-lahan tubuh pemuda itu bergerak dan kemudian, ia mencoba untuk berduduk. Tapi setelah beberapa detik mengandalkan sikutnya di pasir kuning, tenaganya habis dan ia terus roboh kembali. Ketika itu, matahari sudah memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang dan semua orang bisa melihat bahwa Bukie seolah tidur di kobakan darah. Pemuda itu berada dalam keadaan lupa ingat. Tanpa bergerak ia rebah dan ingin sekali bisa rebah di situ untuk selama-lamanya. Tapi sayut dua ia ingat, bahwa untuk menolong orang dua suyai Kim Kie, ia mais harus menerima satu pukulan lagi. Sesaat kemudian, ia menarik napas dalam dua dan dengan dorongan tenaga kemauan ik tiada tarannya tiba dua ia teruduk. Tapi badannya lantas saja bergemetaran dan setiap detik, ia bisa roboh kembali. Semua orang mengawasi dengan mata membelak. Di sekitar itu terdapat ratusan manusia. Tapi keadaan sunyi senyap bagaikan kuburan dan andai kata sebatang jarum di tanah, suaranya mungkin dapat didengar warang. Dalam susunan itulah dalam otak Bukie mendadak berkelebat beberapa baris perkataan dalam kiu yang cingkeng yang berbunyi begini. Dia kuat, biarlah dia kuat, angin sejuk meniup bukit, dia ganas, biarlah dia ganas, bulan terang menyoroti sungai. Sebegitu jauh, semenjak meninggalkan lembah itu ia belum pernah bisa menangkap artinya perkata duaan itu. Sekarang, dalam menghadapi kekuatan dan keganasan biat kot yang sama sekali bukan tandingannya, sekonyong dua otaknya seperti dapat menangkap arti daripada perkataan dua itu, yang seperti juga ingin mengunjuk, bahwa tak peduli bagaimana kuat dan ganasnya musuh, kita selalu dapat menganggapnya seperti angin yang meniup bukit atau rembulan yang memancarkan sinarnya di atas sungai. Angin dan rembulan itu takkan bisa mencelakai kita. Tapi bagaimana? Bagaimana kita harus berhubungan sehingga kekuatan dan keganasan itu tidak menolakan kita? Perkataan selanjutnya dalam kiu yang cia keng adalah seperti berikut. Biar dia ganas, biar dia jahat bagiku cukuplah jika aku sekali menyedot hawa tulen. Hawa tulen. Sekarang bu kia tersadar. Baru dua ia bersilah dan sesuai dengan ajaran kitab itu, ia menjalankan pernafasan dan mengalirkan hawa tulen seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasa semacam hawa panas muncul di bagian tian dua, pusar, dan hawa tulen mengalir terputar-putar di seluruh tubuhnya, terus sampai ke tangan dan kaki. Ia kagum bukan main. Baru sekarang ia tahu hebatnya ajaran kiu yang cinteng. Ia mendapat luka berat, tapi tanaga dalam dan hawa tulen. Yang berada dalam tubuhnya sedikit pun tak berubah. Hiat Kho terus memperhatikan garak gerik pemuda itu dengan perasaan heran. Ia mengerti, bahwa bu kiai benar dua kuat dan alot. Pukulannya I pertama adalah salah satu pukulan dari Piau Soat Chuan In Chiang, pukulan Salju Melayang Menembusawan. Pukulan kedua lebih lihai lagi yaitu Chia Chiu Kyusit dan yang telah digunakan olehnya adalah jurus ketiga. Kedua pukulan itu ialah pukulan dua terhebat dari ilmu silat Godby Ye Pei. Dalam pukulan pertama ia hanya menggunakan tiga barisan tenaga. Menurut perhitungannya, biarpun tidak mati, bu kiai akan terluka berat dan patah tulang. Tapi tak dinyana, sesudah rebah beberapa saat, ia bisa duduk lagi, Chia Chiu Kyusit. Pukulan yang memutuskan terdiri dari sembilan jurus. Menurut perhitungan paibu, adu silat, dalam merimba persilatan, biat kot sebenarnya boleh tidak usah menunggu sampai bu kiai menjalankan pernapasannya untuk mengobati luka. Tapi sebagai orang tua yang berdudukan tinggi, ia merasa malu untuk turun tangan selagi lawannya yang masih muda belia berada dalam bahaya. Tapi teng biakun merasa tidak sabaran lantas saja berteriak. Hiya orang Shiken. Jika kau tak berani menerima pukulan ketiga dari guruku, lebih baik kau lekas-lekas berlalu dari sini. Apakah karat mesti mengguka seumur hidup di sini? Teng Suci Yee, biarlah ia mengasol lebih lama sedikit. Kata Chiu Chia Jiyak dengan suara pelan. Si perempuan si teng lantas saja jadi gusar. Eh, bentaknya apa? Apa kau mau melindungi orang luar? Apa karena melihat bocah itu? Ia sebenarnya ingin mengatakan apa karena melihat bocah itu tampan mukanya kau jadi menuju padanya. Tapi mendadak ia ingat bahwa di hadapan begitu banyak orang dari berbagai partai, tidaklah pantas ia mengeluarkan kata dua sekasar itu. Maka itu, perkataannya putus di tengah jalan. Tapi tentu saja semua orang mengerti apa yang ia mau mengatakan. Chiu Chia Jiyak malu bercampur gusar, sehingga mukanya berubah pucat. Si Omoai berakta begitu karena mengingat keangkeran partai dan guru kita. Katanya dengan tawar. Si Omoai tak mau orang luar berbicara yang tidak dua. Tidak, tidak apa? Bentak seng kakak. Ilmu silat partai kita tersohor di kolong langit dan guru kita seorang Cian Pueik berkedudukan sangat tinggi. Jawabnya dengan bernapsu. Maka itu, guru kita pasti tidak boleh mempunyai pandangan YGN bersamaan dengan seorang bocah. Hanyalah karena dia sangat kurang ajar, maka guru kita sudah memberi ajaran kepadanya. Apa Chiu Chia menduga suhu benar dua mau mengambil jiwa bocah itu? Selama kurang lebih seratus tahun, partai kita dikenal sebagai parai dari para ksatria. Guru kita dikagumi orang berkata ksatriaannya dan kemudian hatinya yang selamanya bersedia untuk memotong sesama manusia. Bocah itu adalah seperti api lilin, sehingga kira bagaimana dia dapat menandingi matahari dan rembulan. Biarpun dia berlatih seabat lagi, dia masih belum tentu bisa menandingi guru kita. Maka itu, apa jahatnya jika kita membiarkan dia mengasuh terlebih lama? Indah sungguh pembelaan nona Chiu. Semua orang manggut dua, sedang orang IKPLG bergirang adalah biat kot sendiri. Ia merasa, bahwa muridik kecil itu sudah mengangkat baik nama Goldby YP di hadapan orang banyak. Sesudah hawat tulen. Mengalir di sekujur badannya, tenaga bukye pulih kembali, semangatnya terbangun dan otaknya terang lagi. Setiap perkataan nona Chiu didengar jelas olehnya dan ia merasa sangat berterima kasih, karena tahu bahwa dengan berkata begitu, si nona coba menyelamatkan jiwanya. Beberapa saat kemudian ia bangun berdiri seraya berkata, Sotai biarlah Buampua membuang jiwa dalam menerima pukulan terakhir. Tak kepalang herannya si nenek. Ia sungguh titka mengerti, kira bagaimana, dengan hanya bersilah beberapa saat tenaga pemuda itu sudah pulih kembali. Apa dia mempunyai ilmu siluman? Sambil menatap wajah bukye, ia berkata, Sekarang kau boleh menyerang aku. Mengapa kau tidak mau membalas? Bukye bersenyum getir. Dengan kepandayan ik tidak artinya, jubah Sotai saja Buampua tak akan dapat menyentuh. Jawabnya, bagaimana Buampua bisa menyerang? Kalau kau tahu, pergilah lekas dua. Kata si nenek dengan suara lebih sabar. Pemuda yang seperti kau memang suka dicari tandingannya. Biat kot Sotai sebenarnya tidak pernah mengampuni orang Tepai Hel ini aku melanggar kebiasaan itu. Bu Kie membungkuk seaya berkata, Terima kasih atas kasihan Chiampoe mengampuni juga saudara dua dari Suyai Kim Kie. Kedua alis nenek turun dan ia tertawa dingin. Kau tahu apa Hoat Bengku? Tanyanya, Hoat Beng nama seorang pendeta. Nama Chiampoe yang mulia ialah Biat dan Kot. Jawabnya, Biat berarti memusnakan sedang Kot berarti menumpas atau membinasakan. Bagus. Kata si nenek. Aku bertekad untuk memusnakan dan menumpas semua kawananmu kau. Apa kau kira Biat Kot? Suatu nama kosong? Kalau begitu biarlah Chiampoe mengirim pukulan yang ketiga. Kata Bukye, si nenek tercengang. Seumur hidup ia belum pernah bertemu dengan manusia yang begitu nekat dan keras kepala. Ia sebenarnya seorang berhati dingin. Tapi sekarang tiba-dua ia merasa sayang kalau pemuda gagah seperti Bukye harus mati konyol. Sesudah memikir sejenak ia segera mengambil keputusan untuk memukul saja di bagian tantian Dan supaya pemuda itu pingsan untuk sementara waktu dan kemudian, sesudah membinasakan orang-orang SWE Kim Kie, ia dapat menolongnya lagi. Memikir begitu ia segera menghibas tangan kirinya dan bergerak untuk mengirim pukulan ketiga. Sekonyong dua dari tempat jauh terdengar teriakan. Biat Kot Sutai, tahan. Suara itu tahan luar biasa dan telinga semua orang merasa tak enak. Dilain saat seraya menggoyang-goyangkan kipas seorang pria sudah berdiri di hadapan si nenek. Orang itu mengenakan baju warna putih DNA pada tangan baju sebelah kiri tersulam sebuah hiaciu, tangan berlumuran darah. Waktu berjalan tak sebutir pasir pun naik ke atas dan semua orang lantas saja mengerti bahwa ia adalah seorang yang berkedudukan tinggi dalam pehbiekau. Seragam resmi pehbiekau, sama dengan seragam mokau yaitu pakaian warna putih. Perbedaannya ialah kalau di tangan baju anggau tamo kau terdapat selaman obor, anggau tapah biya kau menggunakan tanda hiaciu. Sambil menyoya orang itu tertawa dan berkata, Sutai selamat bertemu. Pukulan ketiga biarlah diterima olehku. Siapa kau? Tanya Biat Kot. Aku siin namaku yang rendah yaong. Jawabnya. Mendengar nama ini yaong. Semua orang terkejut. Selama kira dua-dua puluh tahun, nama itu menggetarkan dunia kang ou. Ayahnya yaitu pehbiekong intiancong memusatkan seantara perhatiannya dalam pelajaran ilmu silat dan menyerahkan semua urusan pehbiekau kepadanya, secara resmi. In yaong hanya hiocu, tianwietong, tapi sebenarnya ia seorang wakil kau ku. Dengan metu, tajam biat kot mengawasi jago pehbiekau itu baru berusia kira dua empat puluh tahun. Tapi bermata sangat tajam, seolah dua sinar kilat yang dingin. Pernah apakah bocah itu kepadamu? Tanyanya dengan suara dingin. Jantung bukie memukul keras. Hampir dua ia berteriak. In kuku ke, kuku paman, saudara lelaki dari ibu. In yaong tertawa besar. Aku belum pernah mengenal dia. Jawabnya. Tapi karena melihat jiwanya ik luhur, yang berbeda dengan manusia dua palsu dalam merimba persilatan, maka aku merasa sayang dan di dalam hatiku lantas saja timbul niatan untuk menjajal tenaga sutai. Perkataannya ik paling belakang tidak sungkan dua, seolah dua ia tidak memandang macu kepada si nenek. Tapi hiat kot tidak menjadi gusar. Bocah. Katanya kepada bukie. Kalau kau ingin hidup lebih lama, kau masih mempunyai kesempatan. Untuk menyelamatkan jiwa sendiri, boampoe tidak berani melupakan budi orang. Jawabnya. Si nenek mengangguk dan lantas saja berkata kepada in yaong. Anak ini masih hutang satu pukulan. Perhitungan harus dibereskan satu persatu. Sebentar, sesudah beres yang satu, aku pasti tidak akan mengecewakan tuan. In yaong tertawa terbahak dua. Biat kot sutai. Bentaknya. Kalau kau mempunyai nyali binasakanlah anak itu. Jika dia binasa, kamu semua, tak seorang pun yang bakal terluputkan mampus tanpa kubura. Seriaya berkata begitu bagaikan melayang di udara, ia berlalu dari hadapan si nenek. Keluar semua. Teriaknya. Hampir berbareng, diseputar rombongan biat kot dan kawan duanya, muncul sejumlah besar orang ik membekal tameng dan kedua tangannya mementang busur, dengan semua anak panah ditujukan ke arah rombongan biat kot. Ternyata selagi biat kot berurusan dengan bukiye, kawanan pehbie kau telah membuat parit di pesisir dan sudah mengurung rombongan musuhnya. Pekerjaan itu dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun jua, karena perhatian semua orang ditujukan kepada biat kot dan bukiye. Paras muka semua orang lantas saja berubah pucat. Dengan melihat metu anak panah yang berwarna biru, mereka tahu bahwa senjata itu mengandung racun. Sekali ini yaong memberi perintah, kecuali beberapa orang yang berkepandaian tinggi, mereka semua akan binasa. Di antara orang dua lima partai ik berada di situ, biat kotlah yang berkedudukan paling tinggi. Maka itu semua orang mengawasinya dan menunggu keputusannya. Si nenek adalah manusia keras kepala. Biarpun ia menarik bahwa pihaknya telah menghadapi bencana, sikapnya tetap tidak berubah. Bocah kau tidak boleh menyalahkan orang lain untuk nasibmu, katanya kepada bukiye. Dilain saat tulang dua DLM tubuhmu berkerotokan seperti kacang digoreng. Dan kemudian dengan telapak tangan menepuk dada bukiye. Pukulan itu pukulan terlihat gaud biyepi dan dikenal sebagai hutkong potiau, sinar Buddha menyorot di selebar dunia. Menurut kebiasaan ilmu silat, setiap pukulan berisi sejumlah jurus ik saling susul seperti matu dua rantai dan saban jurus mengandung pula perubahan dua yang tidak sedikit jumlahnya. Tapi hutkong potiau hanya sejurus dan jurus itu tidak ada perubahannya. Biarpun begitu jurus tunggal itu lihei bukan main. Tak nanti ada manusia yang dapat mengelakannya. Penaga dasyat terdapat di dalamnya adalah Gobiye Kiyu Yangkeng. Pada zaman itu dalam kalangan gaud biyepi hanya biat kot surang ik dapat menggunakan pukulan tersebut. Semula si nenek hanya ingin memukul tantian bukiye, supaya ia pingsan untuk sementara waktu. Tapi sesudah munculnya Inyaong, ia mengambil keputusan untuk tidak malu kasehan lagi. Menurut anggapannya, jika ia menaruh belas kasihan kepada bukiye artinya takut menghadapi Inyaong. Demikianlah ia mengirim hutkong potiau dengan seantro tenaga Gobiye Kiyu Yangkeng. Mendengar suara berkerotoknya tulang dua si nenek, bukiye mengerti bahwa ia akan diserang dengan pukulan membinasakan. Ia tahu jiwanya tergantung atas selembar rambut. Pada detik itu untuk menolong jiwa, ia hanya mempunyai satu pegangan, yaitu perkataan ik terdapat dalam Giyu Yangkeng. Biar dia jahat, biar dia ganas, bagiku, cukuplah jika aku sekali menyedot hawa tulen. Maka itulah tanpa menghiraukan segala apa ia segera mengerahkan pernafasannya dan mengumpulkan hawa tulen di dadanya. Plak! Telapak tangan biat kot mampir tepat di dada bukiye. Semua orang terkesikap, beberapa antaranya mengeluarkan seruan tertahan. Mereka menduga tulang dua pemuda itu akan hancur. Tapi muka bukiye kelihatan seperti orang kaget. Tapi ia tetap berdiri tegak di atas pasir, sedang paras biat kot pucat pasi bagaikan mayat, tangganya yang barusan memukul bergetar. Apa yang sudah terjadi? Tenaga pukulan hutkong po tiawa adalah Gobiye Kiyu Yangkeng. Yang digunakan bukiye tenaga Kiyu Yangshin Keng, Gobiye Kiyu Yangkeng digubah Kwee Siang sesudah mendengari Kak Wan Tai Su menghafal Kiyu Yangshin Keng. Karena hanya mendengar satu kali, maka dapatlah dimengerti, jika Kwee Siang tidak dapat menangkap isi kitab itu. Maka itu, Gobiye Kiyu Yangkeng tidak dapat dibandingkan dengan Kiyu Yangshin Keng dari Bu Jie yang mendapatkannya dengan membaca kitabnya sendiri. Dengan lain perkataan Kiyu Yangshin Keng bukiye yang lebih tulen dan lebih murni terlebih kuat daripada Gobiye Kiyu Yangkeng ik dimiliki biat kot. Sebagai akibatnya, begitu lekas kedua tenaga kebentroh, Gobiye Kiyu Yangkeng hilang bagaikan batu jatuh di laut. Untuk sedetik bukiye merasa dadanya tergetar, tapi di lain saat, seluruh tubuhnya berubah nyaman dan semangatnya bertambah besar. Mengapa? Karena Gobiye Kiyu Yangkeng dihisap Kiyu Yangshin Keng dan tenaga Gobiye Kiyu Yangkeng berbalik menambah tenaga bukiye. Pemuda itu tak sengaja menghisap tenaga si nenek. Itu semua sudah terjadi secara wajar, sebab kedua rupa tenaga bersamaan sifatnya, sehingga yang lebih kuat menyedot yang lebih lemah. Dalam pukulan pertama kedua biat kot tak menggunakan Gobiye Yangkeng dan bukiye sudah terluka. Sebab musabab dair ini semua tak diketahui oleh siapapun jua. Semua orang rimba persilatan sudah mendengar bahwa di dalam dunia terdapat Kiyu Yangshin Keng. Tapi semenjak kerajaan Lemsong, Kiyu Yang menghilang dari rimba persilatan. Di samping Kiyu Yang ada Kiyu Yangshin Keng. Tapi kecuali Kak Wan Taishu, belum pernah ada manusia yang dapat melihatnya, sehingga secara aneh dan kebetulan, bukiye mendapatkannya dari perut seekor kera. Maka itu kenyataan Gobiye Kiyu Yangshin Keng tidak diketahui oleh siapapun jua, bahkan tak diketahui pula oleh Bia Ciat sendiri yang hanya menggangap bahwa pemuda itu memiliki luakang yang sungguh dua luar biasa. Sebab mempunyai luakang ik sangat tinggi biarpun dalam bentrokan itu tenaga Gobiye Kiyu Yang Kang telah terhisap, luakang biat kot tidak menjadi rusak dan ia sama sekali tak mengunjuk tanda YGN jelek. Maka itu, ratusan orang yang menyaksikan peristiwa itu memberi tafsiran ik beraneka warna. Ada ik menduga si nenek menaruh belas kasihan, ada ik menduga dia tak mau mencelakai jiwa ratusan lawan dan ada juga ik menduga berayali kecil dan takut akan ancamanin yaong. Sementara itu bukiye menyoda sambil membungku. Terima kasih atas belas kasihan sutai. Katanya, biat kot mengeluarkan suara di hidung. Ia malu bercampur gusar. Ia sekarang serba salah, kalau memukul lagi, sebagai seorang ciam poe ia tak menepati janji. Kalau menyudahi saja, ia seperti jukmu kuek lutut di bawah ancaman pehbie kau. In yaong tertawa terbahak dua. Orang yang bisa melihat selatan adalah seorang gagah katanya. Tak mau biat kot menjadi seorang ik berkedudukan tinggi pada jaman. Ia mengibas tangannya dan mementak mundur semua dengan serentak dan rapi, pasukan anak panah pehbie kau menghilang dalam parit. Biat kot malu besar, tapi orang tentu tidak mau percaya, jika ia mengatakan, bahwa barusan ia memukul sungguh dua. Orang tentu menggangap, bahwa ia takut akan ancamanin yaong. Maka itu ia hanya mengawasi bukia dengan sorot metu gusar. Sesaat kemudian, ia berseru. In yaong, jika kau ingin menjadi pukulanku, marilah. Sesudah hari ini menerima budi sutai, aku tak berani membuat kedeosaan lagi. Jawabnya. Di hari kemudian masih ada kesempatan untuk bertemu pula. Si nenek mengibas tangannya dan tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia mengajak murid duanya pergi ke arah barat. Rombongan kun lunhoasan dan kongtong bersama In Li Heng dan Song Cheng Su lantas berangkat. Kou Ye yang masih belum bisa jalan lantas saja berteriak agot koko. Bawalah aku pergi dari sini. Tunggu sebentar. Kata bukia yang ini membicara dengan in yaong. Ia mendekati dan berkata, terima kasih atas budi ciam poe, boam poe takkan dapat melupakannya. Sambil mencekal tangan pemuda itu dan mengawasi mukanya dengan matah tajam. In yaong bertanya, apa benar kau si ken? Di dalam hati bukia ingin sekali menubruk dan memeluk pamannya, tapi sebisa-bisa ia mempertahankan diri. Bahwa terharu, kedua matanya mengembang air. Kata orang. Melihat paman seperti melihat ibu sendiri. Sesudah kedua orang tuanya meninggal dunia, selama belasan tahun, baru sekarang bukia berjumpa dengan keluarga sendiri sehingga dapatlah dimengerti, jika ia merasa sangat terharu. Di lain pihak, in yaong hanya menafsirkan menangisnya pemuda itu sebagai suatu tanda berterima kasih. Tiba-tiba ia melihat kojiye ik rebah di tanah dan ia terus saja tertawa dingin. Auli. Tegurnya. Apa kamu sudah tidak mengenal aku? Para si nona lantas saja berubah. Ti. Katanya dengan suara bergemetar. Bukia terkejut dan berbareng ia melihat segala apa ik semula gelap baginya. Ah, kalau begitu ia putrinya kuku dan saudari sepupuku. Pikirnya. Ia telah membunuh ibu tirinya, menyebabkan meninggalnya ibu kandungnya sendiri dan ia mengatakan, bila bertemu ayahnya, akan membunuh dirinya. Ah. Ia membinasakan Nen Bulok dengan Cian Ko Ciat Hu Ciu. Mungkin sekali ketiga orang itu pernah menyakiti hatinya. Biarpun membenci Nen Bulok dan Nen Busiu tidak berani melawan dia dan lari dengan membawa mayat bulok. Ia mengawasi si nona dan berkata pula dalam hatinya. Tak heran ia agak mirip dengan ibu. Tak dinyana, ibuku adalah bibinya sendiri. Sementara itu, seraya tertawa dingin Nen Yaong berkata. Hektometer. Kau masih memanggil aku ti. Kukira sesudah mengikuti Kim Ho Apopo, kau tak memandang sebelah mata lagi kepada pehbie kau. Kau tiada bedanya dengan penibumu. Hektometer. Mempelajari Cia On Ko Ciat Hu Ciu. Ambillah kaca pandangmu kamu ik tak keruan macam. Apakah di dalam keluarga Inada manusia ik beroman seperti memedi? Ko Je ketakutan dan menggigil. Tiba dua ia menungak dan menatap wajah ayahnya. Tia. Katanya dengan nyaring. Jika kau tak menyebutkan kejadian dahulu hari, aku pun takkan menggusik-usiknya. Tapi sesudah kau menyebutkan itu, kini aku ingin menanya. Ibu telah menikah denganmu dan telah merawat engka sebagaimana mesti. Tapi kenapa kau mengambil istri kedua? Kurang ajar kau. Bentak seng ayah. Orang lelaki manakah yang tak mempunyai beberapa istri dan gundik? Kau berdosa besar, tak guna kau coba memelah diri dengan pertanyaan di dua kurang ajar, hektometer. Kim Ho Apopo. Gin Hip Sian Seng. Sedikitpun kau tak memandang macu kepada Pahbie kau. Sambil menengok kepada In Bu Ho dan In Bu Siu, ia berkata. Bawa budak ini. Tahan. Kata Bu Kie. Eng. Cian Pue, perlu apa kau membawa dia? Budak ini adalah anakku sendiri. Jawabnya dengan menjengkol. Dia meracuni ibu tirinya sehingga mati dan dia pun menyebabkan matinya ibu kandungnya sendiri. Perlu apa manusia binatang itu dibiarkan hidup di dalam dunia. Waktu itu In Kou Nio masih sangat muda dan sebab jengkel melihat ibunya dihina orang. Ia sudah melakukan perbuatan ik tak pantas. Kata pula Bu Kie. Dengan mengingat kecintaan antara ayah dan anak, aku mengharap Cian Pue suka mengempuninya. In Ya Ong tertawa terbahak dua. Bo Cah. Siapa sebenarnya kau, sehingga kau berani campur dua urusan rumah setanggaku? Apakahkah seorang bulim Cie Cun? Di dalam hati Bu Kie ingin menjawab. Aku bukan orang luar, aku ketonakanmu. Tapi perkataan itu yang sudah hampir keluar ditelan lagi. Sesudah berdiam sejenak, In Ya Ong berkata pula. Bo Cah secara mujur, hari ini jiwamu ketelungan. Tapi jika kau tidak mengubah adat, jika kau terus coba dua campur urusan orang, biarpun kau mempunyai sepuluh jiwa juga tak cukup. Ia mengibas tangannya dan In Bu Ho serta In Bu Siong segera mengangkat Ko Jie dan menaruhnya di belakang In Ya Ong. Bu Kie mengerti, bahwa begitu lekasi nona dibawa oleh ayahnya, jiwanya pasti akan melayang. Dalam bingungnya, ia melompat merampasnya. Alis In Ya Ong berkerut. Bagaikan kilat tangannya menyambar dan mencengkram dada Bu Kie yang lalu dilontarkan. Beruk. Ia ambruk di pasir kuning. Dengan Kie yang sinkang melindungi dirinya. Ia tidak dapat mendapat luka, tapi muka dan pakaiannya gelapotan pasir. Dengan cepat ia merangkak bangun dan lekas mengulangi usaha untuk merampas Ko Jie. Bo Cah. Bentak In Ya Ong. Barusan aku menaruh belas kasihan. Tapi sekali lagi aku tak akan menaruh Sungkan. In Cian Pue. Meratap Bu Kie. Dia adalah anak kandungmu sendiri. Dahulu kau sedang mendukung Ida, kau pernah menyintainya. Dengan mengingat kecintaan itu, ampunilah dia. Mendengar ratapan itu, hati In Ya Ong tergerak Jie. Ia mengawasi putrinya, tapi begitu melihat muka Ko Jie ik tak keruan macamnya, darahnya meluap lagi. Minggir. Bentaknya. Sebaliknya daripada menyingkir, Bu Kie melompat pula merebut si nona. Agu Koko. Kat Ko Jie. Kau tak usah mempedulikan aku. Aku takkan melupakan budimu. Pergilah. Kau bukan tandingan ayahku. Pada saat itulah mendadak muncul seorang pria yang mengenakan jubah berwarna hijau. Dengan kedua tangan ia mencekal belakang leher In Bu Ho dan In Bu Siu dan lalu membentrokan kepala kedua orang itu yang lantas saja menjadi pingsan. Hampir berbareng, dengan kecepatan kilat, ia mendukung tubuh Ko Jie dan segera kabur. Ceng Ek Hong Ong. Bentak In Ya Ong dengan gusar. Kau juga mau campur dua urusanku. Ceng Ek Hong Ong Wia It Siu tertawa dan terus lari dengan secepat duanya. Sesuai dengan namanya It Siu, sekali tertawa, tertawa duanya nyaring dan panjang luar biasa. In Ya Ong dan Bu Kie lantas saja mengubar. Kali ini Ceng Ek Hong Ong tak lari berputaran tapi terus menuju ke jurusan Tenggara. Dia sungguh lihai. In Ya Ong adalah seorang ahli silat kelas utama ik mempunyai lewekang sangat tinggi, sedang Bu Kie memiliki kiu yang sin keng. Tapi makin lama mereka mengejar, Wia It Siu yang mendukung orang, mereka ketinggalan makin jauh, sehingga si raja kelelawar tidak kelihatan bayang duanya lagi. Bagaikan kalap, In Ya Ong mengubar terus. Diam dua dia merasa heran karena Bu Kie bisa terus merendenginya. Sesudah tak punya harapan menyusul musuh ia sekarang ingin menjajal kepandayan pemuda itu. Ia segera menggunakan seantro tenaga dalamnya dan lari bagaikan anak panah ik baru terlepas dari busurnya. Tapi pundak Bu Kie tetap berendeng dengan pundaknya. Tiba dua pemuda itu berkata, In Chiang Pue, meskipun Ceng Ek Hang bisa lari sangat cepat, lewekangnya belum tentu seberapa tinggi. Cobalah kita mengubar terus untuk mencoba kekuatannya. In Ya Ong kaget bukan main. Dengan lari secepat ini, aku telah menggunakan seantro tenaga dalamku. Pikirnya, jangankan berbicara, bernapas salah pun sudah tak boleh. Tapi anak ini bisa berbicara dengan kecepatan lari ik tidak berubah. Apa dia mempunyai ilmu siluman mendadak ia menghentikan tindakan dan dalam sedetik itu, tubuh Bu Kie sudah melesat belasan tomak jauhnya. Buru dua pemuda itu berhenti dan menghampiri In Ya Ong. Saudara Ken, kata In Ya Ong, siapakah gurumu? Tidak-tidak, kata Bu Kie terguguh. In Chiang Pue, janganlah kau memanggil aku dengan istilah saudara. Panggil saja namaku Agu. Aku tak punya guru. Mendengar jawaban itu, serupa ingatan tidak baik mendadak muncul dalam hati In Ya Ong. Bocah ini memiliki kepandayan yang sangat aneh. Pikirnya, kalau dia hidup terus, dia bisa jadi bibit penyakit. Sebaiknya sekarang saja aku mengambil jiwanya. Sekonyong-konyong di tempat jauh terdengar suara terompet yang terbuat daripada keong raksasa. Itulah tanda bahaya dari Pah Bie Kau. Alis In Ya Ong berkerut. Tak salah lagi Ang Sui dan Liat Wee yang cari lantaran. Pikirnya, mereka rupanya marah sebab aku tidak membantu Sui Kim Kie. Kalau sekarang aku menyerang dan tidak membinasakan bocah itu dengan satu kali pukul, aku mesti bertempur lama, sedang aku tak banyak waktunya. Aha! Lebih baik aku meminjam tenaga orang, biarlah dia mampus dalam tangan Wee It Siao. Memikir begitu, ia lantas saja berkata, Pah Bie Kau sedang menghadapi musuh, dan aku harus segera kembali. Kau saja yang pergi mencari Wee It Siao. Manusia itu sangat lihai dan jahat. Kalau bertemu, kau mesti turun tangan lebih dulu. Kepandaianku sangat cetek, bagaimana aku bisa melawan dia? Kata Bukie musuh dari manakah yang menyerang pihakmu sesaat itu terdengar suara terompet keong. Benar dua angsui, lihat Wee It dan Hou Tau yang menyerang. Kata In Ya Ong. Kalian semua adalah dari satu golonganmu kau, tapi mengapa kalian saling bunuh? Tanya Bukie. Paras muka In Ya Ong berubah. Tahu apa kau? Bentaknya seraya memutar tubuh dan lalu berlari-lari ke arah datangnya suara terompet. Sesudah berada sendirian, Bukie segera teringat keselamatan Kou Jie. Kalau lehernya digigit dan darahnya dihisap, dia tentu lantas mati. Pikirnya. Mengingat begitu, ia bingung dan segera mengerahkan lewekang, ia mengubar pula. Untung juga, walaupun Wee It Siow memiliki ilmu ringan badan yang sangat tinggi, tapi sebab mendukung orang, ia tidak bisa menghilangkan tapa kakinya di atas pasir. Dengan demikian, walaupun manusianya sudah tidak kelihatan, Bukie masih dapat mengikutinya. Ia mengambil keputusan untuk mengejar terus tanpa mengasuh dan ia percaya dalam beberapa hari ia akan dapat menyusulnya. Tapi mengubar orang berhari dua di bawah teriknya matahari bukan pekerjaan mudah. Sesudah mengubar sama pi maghrib, mulutnya kering dan keringat membasai pakaiannya. Tapi sungguh heran, ia bukan saja tidak merasa lelah bahkan kekuatan kakinya tidak berubah. Penaga Kiu Yang Sinkeng yang telah dilatihnya selama beberapa tahun, sekarang memperlihatkan manfaatnya yang tiada batasnya. Makin banyak tenaga digunakan. Semangatnya makin berkobar dua. Kalau haus, ia hanya meminum air dari kobakan yang terdapat di pinggir jalan dan sesudah minum ia mengejar lagi. Waktu mengubar sampai tengah malam, dengan hati berdebar dua ia mengawasi rembulan. Ia sangat berkhawatir. Ia khawatir Khoji Yekeburu dibinasakan. Sekonyong dua ia mendengar suara tindakan di belakangnya, tapi waktu menengok, tak terlihat siapapun jua. Ia lari terus. Sesaat kemudian suara tindakan terdengar pula. Ia heran bukan main dan segera memutar tubuh. Tapi ia tetap tidak melihat bayangan manusia. Dengan matanya yang sangat tajam, ia mengawasi pasir. Di atas pasir terdapat tiga renteng tapak kaki, yang satu tapak Wia Itsyau, yang lain tapak kakinya sendiri, sedang yang ketiga tapak orang itu. Tapi siapakah dia? Ia memutar badan dan mengawasi ke sebelah depan. Di depan hanya terdapat serentetan tapak yaitu tapak kaki Wia Itsyau. Dengan lain perkataan, orang itu hanya mengikuti dari belakang. Siapa dia? Apa si Luman? Apa dia seorang berilmu yang bisa menghilang? Dengan rasa heran dan sangsi, ia mengubar lagi. Lagi-lagi di sebelah belakang terdengar suara tindakan. Siapa? Teriak Bukie. Siapa? Kata orang di belakangnya. Bukie terkesiap. Apakah manusia atau setan? Tanya pemuda itu. Apakah manusia atau setan? Mengulangi suara itu. Bagaikan kilat Bukie memutar badan. Kali ini ia melihat berkelebatnya bayangan manusia. Sekarang ia tahu bahwa seseorang yang gerakannya cepat luar biasa sedang mempermainkan dirinya. Perlu apa kau mengikuti aku? Teriaknya. Perlu apa kau mengikuti aku? Tanya orang itu. Bukie tertawa. Bagaimana ku tahu? Katanya. Aku justru mau menanya kau. Bagaimana ku tahu? Aku justru mau menanya kau. Mengulangi orang itu. Bukie tahu orang itu tidak mengandung maksud jahat. Kalau mau dengan mudah dia bisa mengambil jiwanya. Siapa namamu? Tengah. Terima kasih. Terima kasih.